Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawwalah Amma ba'd Saya doakan semuanya sehat wal afiat Panjang umur dimudahkan rejeki Semua yang hadir Moga-moga bisa ke tanah suci Nepangken Namita cecep maulana Biasa di trans tv Islam itu indah Menemani ustad maulana Jamaah Ustad mau Ima cecep mau Mau cerama Saya mau ngasih doa sama ibu-ibu Bilih peryogi Bapak-bapak Doa yang cocok untuk zaman sekarang Namina doa Nuju gaduh hutam Bilih peryogi Allahumma Allahumma Menikumpa Ini A'udzubiga Minal hammi Walhajan Wa minal azi Walkasal Wa minal jubni Walbuhal Wa min Ghulabatidain Wa kohri Rijal Awfal Awfal Apal Apal Naruh Secep Betul Ditorutan Awfal Eseh Panjang daingnya banyak Dipasih Anu pendek Doa Anu pendek Nuju gaduh hutam Allahumma Lunasan Nah itu Nyari hutang Madakur Dibayar Leres Nuwajib Mengaluh 2010 Usaha Cecep Teh bangkrut Cecep Gaduh Semetan Ratusan Juta Tilu Dinten Lunas Tanpa Pinjem Uang Ke bank Caranya Kumaha Ustadz Solat Tahajud Apa Bu Beres Tahajud Nga doa Naun Doa Ya Allah Mudah Mudahan Rumah Cecep Payu Payu Di mana Ada Mayarna Ratusan Juta Bisa Ngeclop Rumah Saya Di Antapani Dulu Di Pratista Jual Untuk Bayar Hutang Mobil Saya Jual Untuk Bayar Hutang Motor Saya Jual Untuk Bayar Hutang Istri Saya Sabar Manya Ustadz Nga Jual Pemajikan Gimana Cara Meraih Rezeki Berkah Ikuti Semua Islah Ul Kalbi Islahul Fikri Islahul Amali Bersihkan Ht Bersihkan Pikiran Bersihkan Amalan Virus yang Paling Bahaya Bukan Covid Tapi Virus Dengki Cirinya Susah Melihat Tetangga Senang Tetangga Melih Motor Panas Tiris Mobil Na Anyar Di Op Name Imah Na Ningkat Maut Ruginta Dua Bersihkan Pikiran Kunaun Umat Islam Loh Susah Di bidang Ekonomi Kucecep Dijawab Cici Penyebab Pedit Kamas Cicep Tenyerioskan Ibu-ibu Di Belah Ditu Tici Mahitik Lamun Kamual Nyanak Seratus Ribu Asal Masjid Mawa Mahpul Ribu Osok Tos Dugi Teras Masjid Wih Dih Ditukeran Dua Ribuan Bu Tong Pelit Masjid Deres Mun Ibu Nyumbang Jam Dingding Masjid Pahala Natet Asal Di Batrean Sah Hanu Sholat Di Masjid Ngal Jam Dingding Ibu Ibu Kengeng Pahala Sholat Tapi Namun Rek Nyumbang Jam Dingding Masjid Kudu Ijin KDKM Muntadi Ijinan Bisa Nah Maka Jangan Ijinan Siyun KB Mare Jam Nempel Kena Belah Mana Jadi Toko Jam Leres De Jangan Pelit Pelit Bu Sama Masjid Mun Cecep Kerceramah Ayah Motor Nge Liwat Kena Lepot Natari Tolong Dicarakan Suara Kenal Lepotnya Kedengaran Abaikan Maaf Tolong Ikuti Kedengaran Abaikan Jangan Ragu-ragu Bapak juga Ikuti Kedengaran Abaikan Kalau Cecep Bilang Kenal Lepot Langsung Jawab Kedengaran Abaikan Kenal Lepot Lepot Apa Maksudnya Kalau Ibu Punya Tetangga Dengki Sama Ibu Ibu Senyum Mana Nga Balir Dia Benci Sama Ibu Ibu Kita Ngerti Padahal Ibu Nga Punya Dosa Status WA Nak Nyindiran Wai Ibu Maka Kerudung Hejo Si Hejo Nga Liwat Ibu Maka Kerudung Koneng Status WA Sikoneng Ngambang Serius Nanti Pika Nyirian Ht Munku Ibu Dibalas Kue A Dui Pipa Sehaun Pusing Gimana Cara Menghadapi Tetangga Jika Kitu Tungkul Dina Ht Nyirios Kenal Lepot Kedengaran Kenal Lepot Ibu Tapi Sukses Kompak Kompak Ibu Tapi Sukses Tapi Terjadi Lantaran Ayat Tangan Udang K Ibu Tarik Dagang Nasi Rames Rada Ges Meser Tujuh Juta Canggi Dilon Dilon Tenggak Tenggak Karena ibu sakit hati Akibat kata Tengenah Harusnya jangan sakit hati Begitu tetangga ngomong Tengenah kenalpot Kedengaran Kenalpot Ada yang tidak boleh menyebut kenalpot Kapan? Kapan? Mun ustad kercerama Ustad kercerama Carunggul kenalpot Apa itu? Tung pelit Kemas dibarek pedeting Tangan jangan pakai kenalpot DKM ngajak ke surga Kamar itu Keridul ada Ada kan di KMDKM sedunia Silahkan yang mau berjuang Di jalan all dengan berkorban Alhamdulillah Sudah ada satu orang daftar Untuk sapi Kirang genep Dari Bilibade Diantos Kenalpot Ayo sabar hadir ya Pak Kamari Kambing Masya Allah Ayo sapi Dua sapinya Wah Kambing dah ya Pak Lima Tidak ada pengalaman Sukses 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 14 orang Ibu tak hafal Lima Tambah 14 18 orang Di akhirat Tos bisa dipastikan Dikasih kendaraan Jadi untuk korban Berbeda Tidak ada pengalang Malaikat jaga Binatang yang dikorbankan Akan datang Hadis riwayat Ahmad Gemukan binatang ternamu Korbanmu Akan jadi kendaraan Melewati jembatan Syaratul Mustaqi Kita datang Si kambing Ada malaikat Wahai ahli surga Naik Mohon maaf Bapak yang jaga Di atas Jangan turun Karena anak-anaknya Sudah mulai bersuara Gak bisa bu Tidak boleh kenal pot Kercerama Tidak boleh menyebut Kenal pot Ya sekali lagi Maaf ya Panitia di atas Karena suara Anak-anaknya Masuk ke rekaman ini Ini rekaman Ini akan langsung Disiarkan di Trans Jakarta Dina bus Bus kota Melalui Youtube Jadi Mohon maaf Ibu-ibu ya Nanti di akhirat Orang yang berkorban Kata malaikat Wahai ahli surga Naik Begitu naik Keluar sayap Dari binatang Dari binatang yang dikorbankan Secepat kilat Melewati jembatan Siratul Mustakim Masuk surga Masuk surga Berkorban dalam bentuk yang lain Berkorban dalam bentuk yang lain Tidak ada kendaraan Tidak ada kendaraan Tinggal di tatanggana RT2 Shhh Udah kurban RTG Shhh Udah kurban Mani nama Tapi mulutnya nyerios Shhh Hayang ketinggali korban Gitu Cik malaikatnya Shhh Jadi Aduh Rukin Udah kurban Mbak Bu Mantak ayah Ibu-ibunya Aduh naroskan Ke cecep Ustadz Gara-gara Ceramah Ustadz Tentang kurban Ibu Jadi Loba pikiran Nah Jadi Ngalaku Nabi Nah Masalah Anaknya Ibu Tahun Kambar itu Kurban Sapi Ngan daftar KDKMT Terlambat Jadi Ibu-ibunya Nomor tujuh Terakhir Tangke Numpak Nah Belah Mana Menukah Hiji Diharef Nomor Tilo Menyelegon Di tengah Nomor Genap Kue ibu Gesti ukur Tins Harodot Ayy Nomor tujuh Nyampangan Budut Masa Manya Apung Apung Kurang Sudah Hayang Suri Tapi Manya Nyong Suri Kenun Nanya Ibu Hari Walaupun Ibu Katujuh Insya Allah Kasurga Tuh Ibu Masa Lekah Aminan Ustadz Soal Kasurga Ibu Paham Pertanyaan Ustadz Pertanyaan Ibu Ia Hiji Numpak Di belah Mana Naik Ke surga Sapi Mabendan Bu Sistem Diantarkan Hiji Jadi Numpak Numpak Hulan Hulan Daptar KDKM Ke surga Hulan Numpak Numpak Sistem Sistem Muter Ngejemput Nomor Dua Jika Gere Bu Gitu Tidak Ibu Nomor Genap Nomor Tidak Nomor Tidak Tujuh Tidak Akan Ada Yang Terjalini Betul Tidak Jadi Orang Tidak Jangan Banyak Menolak Ajakan Agama Allah Jangan Banyak Menolak Ajakan D DKM Kita ajakan Surga Terus Pada Ngadama Masjid Kenal Pot Abaikan Abaikan Kita di akhirat Bingung Bu Ada Malaikat Tujuh Nauen Tapi Bada Kemana Kenal Pot Ngayong Tidak Malaikat Mantap Nantong Mengabaikan Ajakan DKM Orang Puntan Bu Azan Berkumandang Etate Undangan Allah Leresta Puntan Bu Orang Malamun Diulem Kumanusia Diondang Oleh Presiden Bang Nah Luar Biasa Surat Datang Istana Negara Republik Indonesia Maaf Canggih Dibuka Surat Dipotoh Sudah Bang Diundang Presiden Muncul Status WA Kereka Semenit Terus Seratus Ngelai Teteh Ayanaun Diulem Presiden Luka Dicang Dibuka Pas dibuka Uleman Orang Orangannya Senin Jam 12 Saya tidak akan Lanjutkan Sebelum yang diatas Diem Bercuma Bu Capek Kalau ceramah Ada lagi yang ceramah Jadi anak-anak Harus diawasi Siap Ya Bu Siap Bu Menjadi Baun Maaf Jadi Maaf Bu Jangan sampai kita ini menjadi orang yang Terlambat Rencanakan Kunaun Situ bisa kurban Sebab Orang Teteh Terengan Rencanakan Cecep Ma Istri Tiap hari Minggu Ayah Tabungan Kurban Cicil Sini Buat tahun depan Satahun Mayarnya Tiap minggu Direncanakan Satahun Gara Tengah rasa Tujuhan Bu Yang wargi-wargi Jadi kita Satahun Menang Sapi Kirim DKM Gampang Men orang Tengah rencanakan Memal bisa Lerus Cecep Ceramadi Dia Tengah Direncanakan Ibu Acara Nuka Opat Di Subuh Menang Cecep Relogy Ini Harusnya Maaf ya Harusnya Tadi Maghrib Ada acara Di Jakarta Harusnya Dimana Di kantor 6 Menteri Agama Tapi Cecep Terhadir Kucecep Terdistujui Kenapa Karena Cecep Sudah janji Mau ceramah Disini Tidak Boleh Membatalkan Apa yang Sudah Dijanjikan Mungkin Mau Dipercaya Lereste Tidak Boleh Bohong Mantap General Gak Bohong Benar Lihat Padahal Bahala Ayu Ting Ting Memperingatkan Dengan Lagu Sambolado Sambolado Eh Tak Ayano Ngarpikan Lagu Lagu Saha Lagu Sambol Lagu Lagu Turun Apa Mekir Rencanakan Itu Alasan Pertama Kunahun Cecep Tidak Datang Ke acara Menteri Agama Sebab Cecep Kabur Janji Di Dia Alasan Kedua Acara Di Menteri Agama Cecep Tidion Lain Hore Da Benar Lamun Tadi Ondang Tadi Jadwalkun Tadi Jadwalkun Tadi Rencanakun Tadi Rencanakun Terjadi Kurban Kisah Ruah Mun Ibu Tena Bukti Ayana Tahun Harum Teh Mua Kurban Dui Mun Orang Rencana Berkiprah Untuk Pembangunan Masjid Mua Berkiprah Dui Tung 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 Tau Tau Maut Berapa Banyak Orang Yang Meninggal Itu Bebe Jah Ayah Tata Tanga Ibu Pun Tanya Enjing Tetias Penat Kemana Maut Mantak Macem Macem Jalami Mbak Bu Jangan Pernah Kita Ini Ayah Suami Gese Ngan Rencanakun Lantaran Bogoh Dui Kanuk Kelis Terbisa Ngeraikan Pemajikan Sebagai Tantara Ah Aing Paihan Pemajikan Diracun Pemajikan Temaut Bisantan Temaut Ditemak Temaut Misliur Kunawan Racun Temaihan Mereka Dicoba Selvi Lain Tau Tengg 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 Pembunuhan Pertama Tengg Gara Gara Apa Wanita Iklima Yang Cantik Labuda Iklima Diperebutkan Habil Dan Kabil Tidak Mau Dapat Taat Dengan Perintah Allah Saya Gak Mau Nikah Dengan Labuda Harusnya Dengan Iklima Gak Bisa Ini Ketentuan Allah Adina Langsung Batu Pembunuhan Pertama Gara Gara Wanita Makanya Mohon Maaf Hati-hati Hei Wanita Hei Wanita Hati-hati Bu Ibu Tengg Suami Tengg Gara Gara-gara Pandemi Gara-gara Masalah Ekonomi Ibu Tenggara Emosi Suami Tenggara Gak Tenggara 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 Jangan Gara-gara Ekonomi Yang Kurang Ibu Tenggara Sering Sering Molotot Suami Suami Tenggara Pagi-pagi Di Polototan Sore Di Polototan Mun Ibu Paham Bahaya Molotot Ke Suami Ibu Mual Molotot Molotot Benang Ibu Harus Nyontok Wanita-wanita Jepang Suami Paranjang Umur Lantaran Istrinya Tenggara Bisa Molotot Sipit Bener Suami Bulan Gerja Capek Dipasih Cah Ibu Mewah Tenggara Susuma Cah Ibu Aduh Suamiku Kere Kesa Tengah Dileut Ibu Tetos Dipasian Hiji Bumi Disorga Mandak Muntibu Hoyong Seer Bumi Disorga Sing Sering Maca Quran Lain Terus Ah Yang Gede Iman Jong Galon Boleh Minum Dolo Tenggara 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 Lain Terima kasih. 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 Betul tidak? Terima kasih. 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 Setahun Uangnya ngumpul Kenapa pakai bambu Sebab lemon calengan pakai keler Mua bener Kita tinggal lewat ya Karena kedua minggu Kesayang balik anjak Ini bambu makan tak apa Sebab orang sini Ingat mah Di bawah bambu ada tanggal Itu satu tahun dari sekarang Satu tahun dari sekarang Panitia ke atas lagi Gitu weh gampang Ribut seletik Jadi jangan sampai Budak ribut Kita tarik liur bu Kak ibuna tidak konsentrasi Setuju tidak mamah Eh iya tek Naros Kak istri Kenapa disitu yang jawab Engkau kan bukan istriku Masih cerita tuh tadi Jadi saya cete buat bambu Butuh celek Nah saya tanya ke istri Setuju tidak mamah Setuju Ibu patut mau jawab Ibu Akhirnya ya Itulah kata istri Setuju ayah Nanti sudah satu tahun Dibongkarkan Kumpul uangnya Sebulan Dua bulan Tiga bulan Empat bulan Lima bulan Enam bulan Tujuh bulan Lapan bulan Lapan bulan Sepuluh bulan Sepuluh bulan Sepuluh bulan Dua bulan Bada maghrib Bukul Sambara Bukul Bersinamah Kehela ayah Receh hungkul Sepuluh ribu Dua bulan Ditumbuk-tumbuk Ngangi karet gelang Sejuta Karetan Sejuta Karetan Ayah tujuh Tujuh juta Tilo Rebu Bangah nyangakan Artos Ia bambu Puntan Karet gelang Yuk karet Di karetan Dua Kita bambu Cik istri Yang naon Ayah Di karetan Dua 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 Bukan Atumanya Dibuka Dua 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 Pegang Bambunya Kumpama Begitu Dua 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 Bukan Terus Buat apa Setelah Dipegang Tolong Lihat Di bawah Bambu Ada tanggal Tanggal Berapa Ah Gak usah Dijawab Gak usah Tanggal Hari ini Kan Satu Tahun Dibuka Berarti Sekarang Tanggal Hari ini Gampang Gak usah Dilihat Tolong Mah Lihat Begitu Istri Saya Melihat Berkaca Kaca Dan Nangis Maaf Laki Kadang Tidak Paham Perasaan Wanita Makanya Cecep Gak nanya Mama Kuna Nangis Istri Saya Menjawab Ayah Kenapa Tanggal Di bawah Bambu Sama Dengan Tanggal Lahir Mama Surprise Saya Rencanakan Satu Tahun Supaya Istri Saya Tersenyum Selama Satu Tahun Jadi Tukang Beca Bu Istri Saya Gak Pernah Minta Beli Ini Beli Itu Karena Tau Penghasilan Sangat Terbatas Mama Gak Pernah Bilang Sama Ayah Hoyong Naor Ayah Apa Mama Hoyong Tas Warna Pink Cek Mama Kulkas Tegestet I Pahingan Bayar Listrik Murah Sebab Tadi Jalokan Kena Listrik Tau Jodah Dilar Ibu Ini Untuk Mama Sok Peser Kulkas Anyar Tas Baru Sepatu Anyar Sendal Anyar Bikinlah Tersenyum Hari Ini Cebab Cecep Yakin Suami Yang Berniat Membahagiakan Istri Akan Dikasih Rezeki Tidak Disangka Oleh Allah Tapi Kata Istri Ditambih Ayah Tapi Ayah Mama Mual Mual Mesir Kulkas Mual Mesir Tas Lebih Baik Uang Ini Mewujudkan Impian Ayah Ayah Pengen Jadi Programmer Bisa Bikin Website Sok Kursus Kursus Mah Sabar Tidak Mahal Ia Berosur Ditinggal 7 Juta Berarti Tinggal Tidak Tapi Istri Saya Langsung Kasih 7 Juta Yang Kursus Ayah Rezeki Yang Gampang Kursus Penampal Ban Diajar Montir Anggar Penghasilan Ambal Ungkul Tapi Kalau Bisa Memperbaiki Motor Mobil Rezeki Nambah Jangan Pada Berhenti Anda Belajar Jangan Gara Gara Ibu Nikah Ibu Terlalu Terobsesi Menjadi Fashion Designer Ibu Teresep Interior Tapi Setelah Nikah Ngurus Anak Ngurus Suami Impian Itu Hilang Ayah Diajar Ibu Ibu Teresep Sebelah Diajar Cara Bikin Sebelah Betul Tidak Diajar Dei Diajar Dei Kalau Kita Tidak Lagi Menambah Ilmu Bahaya Betul Tidak Makanya Akhirnya Saya Kursus Tahun 2010 Saya Sudah Jadi Programmer Bisa Bikin Website Segala Profesi Website Dokter Bisa Website Notaris Gampang Website Masjid Alhamdulillah Bisa 2010 Saya Datangi Dokter Dokter Notaris Notaris UKM UKM Siapa Yang Mau Dimikin Website Wah Hasilnya Tepayu Itulah Hidup Tidak Semudah Yang Dibayangkan Cek Istri Teh Jangan Putus Asa Ayah Itu Istri Teh Jangan Suka Menyalahkan Tuami Tak Gak Seru Gitu Cuma Nagilan Nanti Cari Akhirnya Saya Bikin Website Pertama Saya Nama Saya Cecep Maulana Saya Penarik Peca Di Lapang Tega Lega Ini Website Website Saya Dilihat Bapak Khairul Tanjung Muslim Terkaya Nomor Satu Di Indonesia Saya Ditelepon Bapak Sidik Bapak Sidik Adalah Tim Talent Dari Islam Itu Indah Ustaz Jika Tidak Keberatan Besok Pagi Ditunggu Di Jakarta Di Trans TV Ketemu Bapak Direktur Untuk Penawaran Tanda Tangan Kontrak Eksklusif Islam Itu Indah Itu Kontrak Yang Sulit Sekali Ustaz Maulana Saja Tanda Tangan Kontrak Itu Setelah Mengabdi Sepuluh Tahun Di TV Tersebut Bagi Pendatang Baru Nanda Tangan Kontrak Ngimpi Namanya Tapi Alhamdulillah Berkat Website Tersebut Saya Diundang Ke Jakarta Ditunggu Malam Ini Berangkat Ke Jakarta Pak Ustaz Siap InsyaAllah Akhirnya Mohon Maaf Kata Istri Ayah Kapan Berangkat Malam Ini Mah Terima Mama Badan Ngalicin Hela Ulah Waka Ngalicin Ayah Lebih Penting Batan Ngalicin Nawan Namut Ongkos Saya Mesti Ingat Istri Saya Buka Dompet 10 Ribuan 20 Ribuan Ngalicin Ayah Sakyu Artosna Wios Nyang Bus Kota Wedi Lewi Panjang Saya Pakai Bus Kota Lewi Panjang Antara Kota Itu Sert Nyampe Kampung Rambutan Dan Mohon Maaf Bu Saya Tidur Di terminal Kampung Rambutan Karena Tidak Ada Uang Untuk Nidup Di Hotel Pagi-pagi Pakai Angkor Pak Mau ke Trans TV Maaf Dek Gak Ada Jurusan Kesana Pakai Taksi Aja Saya Gak Punya Uang Pak Kalau Pakai Taksi Bapak Sampai Mana Nanti Jalan Lagi Dek Jauh Gak Apa Pak Jalan Aja Akhirnya Saya Jalan Koki Buk Cet Tegos Nge Aduk Bodas Kameja Gus Didasi Kes Sang Sudah Ini ada yang mau ketemu Dengan Pak Direktur Ada janji belum Siapa Bapak Bapak siapa namanya Cecep Cecep Apa Cecep Maulana Cecep Maulana Pak Itu Ustadz Itu undangan Pak Direktur Pak Direktur Mau pergi ke bandara Kalau sampai Ketemu Bapak Kenapa Bapak 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 Ayo Kita Berangkat Ketemu Pak Direktur Maaf Maaf ya Pak Ustad Oh Gak Bapak Maaf Ustad Gak Bapak Saya Sudah Biasa Begini Saya Pak Kelip Dianerin Ke Pak Direktur Waktu Lihat Drap Perjanjiannya Air Mata Menetes Satu Tahun Jadi Tukang Peca Dapat 10.000 50.000 Sekarang Harus Tandatangan Kontrak Ratusan Juta Siapa Yang Sirejeki Allah Itu Ada Makanya Maaf Jangan Ragu Sama Allah Tidak Ada Orang Yang Jatuh Miskin Gara Gara Nyumbang Masjid Sok Ibu Tanya Gara Tangan Gara Gara Nyumbang Masjid Malah Yang Miskin Gara Gara Nyumbang Masjid Kenapa Kita Mesti Ragu Betul Tidak Allah Tidak Mungkin Nenggalin Kita Kenapa Kita Ragu Dengan Allah Reza Kita Ibarat Kupu Kupu Diudah Gua Ima Hiber Lain Gitu Caranya Kupu Kupu Maaf Ibu Saya Punya Grup Namanya Daimuda Indonesia Rata Rata Hadir Di Grup Ustaz Anus Sok Tampil Di TV Ger Pandemi Kahiji Ibu Terang Karpet Di Arang Kata Lers Ustaz Ustaz Nusok Tampil TV Kosau Nga Hulang Aya Nucur Hat Kacik Tad Koma Tad Kona On Manya Nung Ngebatalkan Acara Aya Dua Salapan Ondangan Sebulan Tinggal Tidak 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 Batalkan Tidak Ustaz Cecep Aya Sabara Acara Ngan Opat Sadinten Saya Seperti Nyombong Sadinten Opat Acara Pandemi Pandemi Kedua Anger Aya Anger Dugin November Pinu Ustaz Ustaz Banyak Yang Nanya Kenapa Pandemi Tidak Mempengaruhi Rezeki Stabil Tidak Susah Apa Rahasiana Hiji Ciccacep Nah Rahasiana Ceramahna Gratis Keng Ustaz Ciccacep Lagi Sabar Seluruh Indonesia Tidak Semua Masjid Dikunjungi Jangan Kasih Amplop Jangan Kasih Ongkos Biar Allah Yang Ngongkosin Menurang Yakinkah Allah Maragu Allah Mere Rezeki Bo 2021 Tanggal 15 Agustus Saya Terserang Struk Dokter Opnama 30 Hari 24 Jam Sembuh Total Saya Hantu Nyembuhkan Rezeki Sanif Ayat Jemaah Nangis Ustaz Abis Peryogi Artos Nical Bumiti Lutau Untuk Payu Payu Badi Diklankan Lain Diklankan Hayang Payu Nanti Dipasang Status WA Bener Bu Dipasang Uh Teman-teman Cecep Kodan Lepon Rumahnya Itu Merjual Bukan Bonya Saya Pak Itu Jemaah Sabar Terus Kan Nggak Duna Ya We Anak Mang Cecep Mang Bantuan Pasang Ungkul Pak Eh Tama Jadi Bu Langsung Nggak Dupu Minat Ustad Alhamdulillah Temannya Pak Ustad Beli rumah Saya Langsung Ngelepon Bu Nggak Dupu Minat Pak Ustad Asli Jawaban Saya Apa Pak Pak Saya Sudah Bantu Bapak Sudah Gembira Maaf Pak Saya Nggak Bisa Kirim Rekening Kenapa Pak Ustad Ini kan Rezeki Ini halal Betul Pak Ini Rezeki Ini halal Tapi Saya Nggak Bisa Kirim Rekening Jadi Jadi Ibu Ibu Sama Ibu Nya Tung Hari Soal Rezeki Ma Nung Alangan Rezeki Tenaon Goreng Nah Hubungan Orang Kak Indung Bapak Cek 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 Orang tua Zaman Dulu Ma Anak 10 15 Biasa Ini Nama Tilo Gese Ini Jika Pangrik Punah Sedunia Abis Kudu Muter Ah Bis Lir Orang tua Zaman Dulu Luar Biasa Hebat Berkah Nate Kaurus KB Anak Tilo Suga Kalaparan Merti Lir Tilo Budak Ada 15 Sa Udunan 10 Rebu Sa Dinan Kumpul 150 Rebu Masukkan Karena Bambu Tulisan Buat Umroh Majeng Bapak Tapi Sama Alta Ini 10 Rebu Sama Sama Rebu Udunan Atau Budak Merasa Keberatan Maratus Perak Udunan Ini Atau Bisa Maratus Perak Sama Mua Nyampe Tilo Tahun Majeng Bapak Tepat Tuntun 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 Di Depan Kak Bah Air Mata Bahagia Padahal Rencana Dengan Maratus Perak Sapoy Baru Dakti Tapi Yang terjadi Apa Insinyur Dua Dokter Tilo Guru Besar Hizi Profesor Dua Tapi Inung Bapak Umroh 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 Acan Baru Baru Umroh Listrik Kadang Bayar Padahal Jelas Setiap Silaturamika Indung Bapak Tunt 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 Bayar Listrik Token 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 Jika Jika Coek Baru Raku Ayat Kadang Godok Tepas Yang Dulur Muka Hizi Tersilih Tanya Nomor Opat Maaf Sedih Orang tua Kalau Lihat Anak Berantem Maut Kadang Kadang Perebut Warisan Anak Perebut Warisan Dosa Nati Hizi Memutuskan Silaturah Kami Dengan Saudara Dua Keluar Syariat Islam Tilo Nyeri Ht Indung Bapak Kalau Ibu Nangis Gara-gara Dibentak Anak Maaf 70.000 Malaikat Murilingan Anak Ibu Amit Amit Doanya Dua Ya Allah Miskinkan Anak Ini Seumur Hidup Berikan Penyakit Yang Tidak Sembuh Kecuali Ibunya Memaafkan Saya Minta Semua Ibu Bapak Sekarang Juga Maafin Anak-anak Setuju Tidak Angkat Tangannya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Jika Anak-anak Saya Ada Yang Menyakiti Saya Dengan Perkataan Atau Perbuatan Saya Maafkan Saya Ikhlaskan Jangan Berikan Azab Kepada Anak-anak Saya Karena Karena Pernah Menyakiti Saya Saya Ridho Saya Ikhlas Usap Wajah Ibu Tidak Sadar Detik Barusan Semua Anak Ibu Dibuka Rezekinya Ada Bu Seorang Ibu Putrinya Udah Nikah 12 tahun Tidak Dikasih Ngomongan Belum Hamil-hamil Saran CCP Maafkan Bu Si Neng Tijika Baga Dosa Kay Ibu Neng Kuk Mata Dihampura Kabe Dosa Neng Dimaafkan Mata Neng Tidak Ada Masalah Neng Dilusasi Positif Punya Keturunan Berkah Dikasih Rezeki Berupa Anak Siapa Yang Ngasih Rezeki Ibu Cep 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 Kupu Kupu Diudah Gua Rezeki Kita Kitu Neng Duit Capek Kepasar Sampai Tidur Malam Malam Lain Kitu Neng Anak Caran Aku Maha Bikin Taman Yang Indah Bunga Bunga Yang Mekar Wangi Sengit Membuat Kupu Kupu Datang Sendiri Betul Tidak Yang Dimaksud Dengan Taman Yang Indah Ingat Kak Ma Ingat Kak Bapak 2010 Ketika Saya Jadi Penarik Beca Anak Saya Sakit Penyakit Langka Tiap Malam Jerit Ayah Sakit Sakit Umurnya Lima Tahun Namanya Jara Kenapa Saya Lihat Ayah Rambut Jara Rontok Semua Kalau Diambil Itu Ambil Ayah Apa Sayang Kalau Rambut Jara Habis Mati Enggak Enggak Tidak Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Tau Kematian Tapi Ingat Allah Tidak Mungkin Zali Kamu Akan Sembuna Saya Bawa Ke Dokter Harus Nyiapin 300 Juta Dari Mana Uangnya Saya Ke Kiai Cekiai Naon Maaf Bu Paham Ini Kiai Saya Ngambil Gelas Kosong Ditutup Cekiai Gelas Kosong Ditutup Sabotol Cekiai Bodas Dicicikin Lebih Tutup Kudu Dibuka Kekara Bisa Disi Ayo Lima Jalmi Menutupan Rezeki Orang Kek Baca Ayo Kunaon Usaha Orang Hancur Kunaon Gering Orang Cager Cager Lima Jalmi Menutupan Rezeki Orang Ikuti Dosaka Indung Dosaka Bapak Dosaka Aki Dosakan Ini Dosaka Pasangan Ibu yang Membendak Suami Ibu yang Bicara Kasar Kepada Suami Katutupan Rezeki Bapak Yang bikin Nangis Istri Katutupan Rezeki Tiap Ngedoa Suami Istri Mau di Kabul Jangan Inulima Manan Wayak Istri Buru Buru Minta maaf Siap Kiyai Munugas Maut Tepisa Minta maaf Putus Amal Jengdu Maut Ibu 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 Bapak kuat ke amat Perum Kecewa dengan sikap Ibuka bapak Ini yang menyebabkan doa tidak dikabulkan Allah Berkali-kali Ya Allah berangkatkan ke tanah suci Terberangkat lain Bangun masjid Niat kenjang bapak Niat kenjang emak Tak bisa Bangun pasan rentah Niat kenjang bapak Niat kenjang emak Sebarkan Al-Quran dimana-mana Kasih anak-anak yatim piatu Rumah-rumah tahfiz Man koru aharfan min kitabillah Falakul bikil hasanah Walhasanatu bi asri amsalia Laakul alib lamim harfun Walakin Alib harfun Walam harfun Wamim harfun Satu huruf sepuluh kebaikan Mohon maaf Saya mau ngasih hadiah untuk masjid ini Tiga buah Al-Quran tahfiz Mudah-mudahan lahir di masjid ini Farah Hafiz dan Hafizah Yang akan menjadi ulama-ulama di masa depan Mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Saya Cecep Maulana Dalam program Safari Da'wah Cecep Maulana Seluruh Indonesia Mudah-mudahan Hadiah Quran ini akan lahir di masjid ini Para Hafiz dan Hafizah Amin Mereka yang akan menjadi ulama-ulama di masa depan Amin Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Takbir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Jika kita berkata Tadi ada Ada rencana pembangunan Mekrit Walaupun tidak banyak Mudah-mudahan Jadi motivasi bagi semua Saya akan Sumbangkan Setengah juta rupiah Saya tidak mengharapkan apa-apa Hanya Al-Fatihah Buat Al-Marhumah Dan Ayah Namanya Bapak Sudarma Ayat-ayat Al-Marhum Dan Al-Marhumah Siti Komanda Allah Allah Ya 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 Al-Man Al-Man Alihai Al-Man Al-An Al-Hu Al-An 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beliau punya misi mencetak sejuta hafiz di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Bapak Ustadz Cacap Maulana yang telah mengirimkan mushab Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushab Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan nilai kebaikannya terus mengalir. Terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Terima kasih. Alhamdulillah Ini transparansi saja. Quran yang telah dibagikan sudah mencapai 20 ribu. Sekitar lebih dari 1 miliar. Dan itu tidak ada sponsor dari siapapun dan juga lembaga apapun. Begitu saya ke Sampit, begitu saya ke Palu, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban tsunami dan likuifaksi gempa. Satu rumah Tafid ketika saya kunjungi, antum berapa jus? Saya 5 Ustadz, saya 10 Ustadz, saya 30 Ustadz. Tapi Qurannya sobek Bu, Qurannya tidak ada jilidnya. Saya tanya kenapa tidak minta sumbangan saja? Umat Islam banyak kok yang mau ngasih Qur'an kata saya. Maaf Ustadz, guru saya mengajarkan, jangan jadi peminta-minta. Tugas kita yang harusnya Bu, datangi pesantren-pesantren Tafid. Kalau ada yang Hafiz 30 Ujus di akhirat ditanya tiga orang. Siapa ibunya, siapa bapaknya, dan siapa yang ngasih Qur'annya? Kalau Anda disebut yang ketiga, karena ngasih Qur'annya. Anda dan orang tua Anda, maaf. Dikasih jubah putih, mahkota, masuk surga tanpa hisam. Hapalkan Qur'an, Bu. Kalau tidak bisa, karena waktu, sebarkan Qur'an di mana-mana. Mudah-mudahan para Hafiz itu mendapatkan Qur'an kita. Amin. Saran saya untuk membuka rezeki adalah, niatkan buat orang tua kita. Niatnya seperti apa? Maaf, saya ajari. Nawaitu sunnatan waqfi bil-Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah al-Quran. Karena Allah atas nama, nanti Anda sebutkan itu. Kalau buat ayah, ayah Anda. Kalau buat ibu, Anda. Kalau buat kakek Anda, nenek Anda. Kalau yang sudah meninggal, namanya wakaf al-Quran. Kalau diniatkan buat yang masih hidup, namanya sedekah Qur'an. Saya mau ngasih buat istri saya, istri saya masih hidup. Itu sedekah. Ibu niat buat anak-anak. Anak saya lagi melamar ke BUMN. Anak saya lagi sekolah, mudah-mudahan diterima di sekolah negeri. Anak saya sedang sakit, mudah-mudahan sembuh. Sedekah Qur'an, Bu. Supaya doa kita dikabul Allah. Banyak sekali, Bu. Bapak Wawan dipercepat hajinya 10 tahun. Maaf, Bu. Anak saya yang sakit, akhirnya saya wakaf. Empat dan satu sedekah Qur'an. Lima, karena kata guru saya, lima penutup berjeki. Dosa ke indung, dosa ke bapak, dosa ke aki, dosa ke nini, dosa ke pamajikan. Saya wakaf dan sedekah lima Qur'an. Lalu saya berdoa, sembuhkan putri saya. Tujuh hari dokter telepon. Saya ke rumah sakit. Pak Ustadz, selamat. Tidak usah lagi untuk merawat anaknya di Singapura. Karena anaknya sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Saya narik beca, Bu. 50 ribu, saya di nanti panggedena. Saya tidak melamar ke TransTV. TransTV yang langsung telepon saya. Betul, gara-gara website. Tapi yang menggerakkan hati siapa? Saya dikontrak maaf dengan nilai yang fantastis. Saya penggara-gara rejeki. Allah. Kenapa Allah tidak menolong kita? Satu penyebabnya, betapa sulitnya kita ingat dengan ibu bapak kita. Bapak itu tidak segena, Bu. Tinggal calik sawahnya seur. Tapi anaknya 15, tiap pesta pernikahan. Dua sawah dijual. Sampai ke seapnya itu sawah bapak. Bapak itu maculan di hari tua. Karena tidak mau minta uang sama anak-anak. Mau itu dalam keadaan membungkuk. Bungkuk, capek. Itulah orang tua kita. Emak, mama. Mau minta na'na'on, kabudakte. Tapi itulah ibu kita. Kapan kita bahagiakan mereka? Kita tidak sempat menghajikan mereka. Tidak sempat mengumrahkan mereka. Minimal sekali seumur hidup, Bu. Niatkan menghadiahkan Quran. Qurannya bagikan kaya tempiatu ke rumah-rumah ta'fiz. Mudah-mudahan itu yang jadi pembuka rezeki kita. Gimana ustadz caranya? Ya tadi niat. Jika jakat fitrah lah. Beras buat makir miskin. Tapi titipkan ke masjid. Dibaca ijab kubul. Dibaca niat. Leresta. Penting ya tadi niatnya. Jadi pilih. Ayah nubah di niat. Ijab kubul. Kanggok, wakaf, sedekah. Quran. Insya Allah saya akan membacakan niatnya. Ustad, hoyong sih tapi segeri keperyogian. Ayah nanti masalah biaya. Tidak usah sekarang bu. Ada rezekinya bulan depan, bulan depan. Ada rezekinya tahun depan, bayarnya tahun depan. Niat aja dari sekarang. Ada rezeki, ada nomor WA. Pak ustadz ini ada rezeki. Saya sudah wakaf. Niat. Waktu di masjid. Saya akan transfer, tolong sebarkan Quran-nya. Gitu aja bu. Paham ya bu ya. Apalagi harga Quran-nya juga cuma 50 ribu itu bukan harga yang mahal. Betul tidak? Ada tiga macam Quran-nya. Ada yang besar seperti yang tadi saya kasih. Ada yang sedang. Ada yang kecil. Kalau yang besar itu harganya 190 ribu rupiah. Boleh dibayar tahun depan. Cuma ada kebijakan penerbit. Kalau bayarnya lusa, 160 harganya ada potongan. Tapi kalau bayarnya sekarang atau besok transfer, mau cash pulang dulu juga boleh. Itu harganya potongannya 40 jadi 150. Sebarah bu? Kalau pengen yang sedang 100 ribu. Sebarah bu? Kalau pengen yang kecil disakuan. Itu nanti dibagi-bagiin kepada Asandri yang menghafal. Itu 50 ribu. Tidak ada lagi yang lebih murah dari itu. Jadi bagi anda yang, ya kapan lagi lah. Ini ajakan kebaikan. Kalau ibu mau mengamalkan, manggap. Atau badai, kena lepot, manggap. Ya. Ada yang mau niat? Bu, tegas jawab bu. Mau, mau, tidak, tidak gitu aja. Ada yang mau niat? Angkat tangan. Ada yang mau niat gak? Ini hadiah buat orang tua kita. Al-Qur'ana 50 ribu. Kartos? So, penubah deh niat, tapi. Yang tidak berniat ngasih hadiah orang tua gak usah berdiri. Ada gak yang mau niat? Berdiri bu, jangan malu-malu pak. Berdiri pak. Berdiri pak. Berdiri. Silahkan. Tiga orang juga gak apa-apa. Empat orang juga gak jadi masalah. Kenapa harus malu bu? Ini ngasih hadiah ke orang tua. Bayarnya boleh tahun depan kok. Ini cuma niat aja. Kenapa anda ragu? Cek-cek-cek kayak paling hece orang teh. Ingat, Kak Indong Bapak. Kartos deh. Silahkan. Yang mau niat berdiri bu. 50 ribu harganya bu ya. Bayarnya boleh besok, boleh tahun depan. Mengak. Silahkan. Ada lagi pak yang mau niat? Mengak. Sif. Jangan malu-malu bu ya. Kita tuh harus menempatkan malu sesuai dengan tempat yang pas. Nabi juga pernah. Siapa yang mau berjuang di jalan Allah? Saya. Berapa harta yang mau kesemangkan? Semua harta. Jangan. Maksimal setengah. Jadi jangan ragu mau berjuang di jalan Allah. Ini Quran sudah disebarkan ke 20 ribu. Rencana cita-cita ingin sejuta hafiz lahir di Indonesia. Karena kalau ada 10 tahun yang akan datang, sejuta hafiz lahir artinya apa? Mohon maaf ya. Artinya bahwa nanti bisa jadi 10 tahun yang akan datang presiden di masa depan hafiz 30 juz. Yang berdiri pak, maaf mendekati saya. Silahkan bu, baca niatnya di depan saya duduk. Sok pada ngiringan, maka kapa yun? Jakat Pitra ya bu, ayo tadi niatan mata salar sete. Oh kesempatan ya teh bu, bayar nangetiasa tahun payun. Pangas nagingan 50 ribu, nualit, maka. Mayun bu, dibayun bu. Ya gitu. Ayo ayo, jangan malu-malu. Puntan teh, mundur, mundur. Mundur ala teh. Ya, ketik kesempatan. Mangat-mangat. Mangat-mangat. Puntan balik di bu. Baik. Karena kita tidak bisa langsung semua. Disini ada nomor WA saya. Ada juga rekening saya. Bagi anda yang niat, nanti niatkan buat berapa orang. Saya sepuluh Ustaz. Buatnya sepuluh nama. Mak, bapak, api, buah. Jangan salah ya sepuluh. Masih hidup boleh ya. Namanya Sedeka Al. Hajatnya tulis ini. Ya. Ustaz, saya pengen gak haji dipercepat. Saya pengen usaha saya dilancarkan. Saya pengen anak saya yang sakit. Kali itu. Kau pakai yang berapa kali itu. Masih hidup, insya Allah. Tembuhku Allah. Buat siapa yang menyembuhkan? Amba. Kenapa kita tidak mencetakkan. Kenapa wakaf bisa membuka rezeki kita. Diniatkan buat orang tua kita. Kenapa kita terlalu berat. Menghadiahkan buat orang tua. Karena setan yang mahal lagi kita. Kita gak pelit. Beli sepeda yang puluhan juta bayar. Kuat tas yang bagus bayar. Tapi untuk hadiah orang tua dan yang hadiah terbaik. Al-Quran kadang kita ragu. Janganlah kau jangan ragu. Ridzallah fi ridzal walideh. Wa suhtullah fi suhtil walideh. Baik ibu-ibu ya. Silahkan bapak-bapak mohon maaf. Gak mau niat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kendiri pak sekarang pak. Bapak-bapak dulu. Sekarang silahkan bapak niatkan. Mau Quran yang mana. Saya mau Quran yang kecil aja Ustaz. Satu, gak apa-apa. Tapi hanya satu nama. Kalau anda ingin 10 Quran yang paling besar. Nanti saya kasih disini WA saya. Yang kek pandangan pun tak pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu. Nawaitu. Sunatan. Sunatan. Wakfi. Wakfi. Bilquran. Bilquran. Lilahi. Bilahi. Ta'ala. Saya berniat. Saya berniat. Wakaf sedekah. Wakaf sedekah. Al-Quran. Al-Quran. Sebanyak. Sebanyak. Silahkan anda niatkan. Berapa orang yang ingin anda niatkan. Dan Quran mana yang ingin anda sumbangkan. Saya terima titipannya. Dan saya sebarkan rumah-rumah ta'fi. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki anda sekeluarga. Yang sedang sakit disembuhkan. Yang punya usaha dilantarkan. Dan anda akan diberikan keberkahan. Usaha berjati. Bagi anda yang mau pulang dulu. Boleh nanti ya. Saya tunggu di sini. 15 menit. Terus ke acara. Yang mau terangkor. Kita jelas. Harga sekarang dengan 2 hari yang akan datang. Tidak 10.000 rupiah. Yang sejauh tadi berapa pak? Kalau yang sedang. Kalau yang besar. Bangga ibu-ibu 10 orang bila bu. Berdiri 10 orang dulu ya. Bangan semua. Maju kakabayu. Berapa kurang kok. Berapa kurang. Jangan lupa nama-nama yang diniatkan Kalau yang puluh, 10 nama BWA dan juga 10 hajat Kalau dikabulkan Allah, mohon maaf Tolong kabarin lagi Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Sunnah dan Wakti Il-Quran Lillahi Waala Saya berniat Wakaf sedekat Al-Quran Karena Allah Sebanyak Bukan jumlahnya Saya terima Bukan saya sebaratkan Mudah-mudahan jadi pembukar Mudah-mudahan orang tua yang masih ada Banyak umur sehat Yang tidak meninggal Diluaskan alam umur dan diberi sahaya Yang mau pulang dulu boleh Nanti Saya masih tunggu disini Yang mau transfer Boleh ada di situ Silahkan bu Yang selanjutnya 10 orang Pak Bapak yang mau nyusul Boleh ke sini Bangga bu 10 adalah Ada lagi setelah ini ada Terima kasih 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 Terima kasih